Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Burno Monteseris Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Manua Sissing Chip Rekwalid Raja Gila Surapat 29 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Tata kata pun menyerang habis-habisan Raja Gila Tapi ternyata Raja Gila tak bisa mati Semakin terkena serangan yang kuat Maka semakin kuat pula Api tempur yang membakar dirinya Hingga akhirnya tata kata pun memutuskan Untuk menggunakan cara lain Yaitu dengan menggunakan jurus Buddha Tidur Dimana tata kata dengan santainya Menguap dan menghindari semua serangan Dari Raja Gila dan tak membalasnya Sama sekali Raja Gila pun kini sangat marah dan berteriak Di wah kenapa kamu Menatapku seperti ini Tak diduga Kau tak menghormati pertempuran ini Aku sangat marah Aku tidak akan pernah memaafkanmu Dan ma'wud Raja Gila pun dengan nafsunya menyerang tata kata Tapi tata kata pun dengan sambil tidur Disertai dengan gelombang air Menghindari pukulan itu Tapi Raja Gila pun tak menyerah Dan terus memberikan serangan Sialan Kau tak akan bisa menghindar lagi Hiya Teriaknya Seketika Raja Gila pun memukulkan kakinya di udara Untuk mengeluarkan blokir Agar tata kata tak bisa bergerak Dan hiya Mak jelap Raja Gila pun dengan ganasnya menusuk tata kata Tapi tak disangka Tata kata pun seketika berubah menjadi ombak air Raja Gila pun berkata Ah ini bukan tubuh aslinya Dia tak terlihat Ombak air ini Mengalir mengikuti seranganku Dan tiba-tiba saja Tata kata pun kini sudah tiduran Santai di belakang Raja Gila Raja Gila pun lanjut berkata Jurusmu hanya menghindar terus Apakah kamu tak akan menyerang? Ayo kita lihat Sampai kapan kamu bisa menghindar? Hiya Mau wut 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 Raja Gila pun dengan kecepatan penuh Menyerang tata kata dengan bertupi-tupi Tapi tata kata pun dengan lihainya Menghindari semua serangan itu Raja Gila pun tak menyerah Dan terus melakukan pukulan yang sangat cepat dan rapat Tapi tiba-tiba saja Mak klik Buda tidur Mak lap Seketika kini tata kata pun benar-benar tidur Dan di dalam tidurnya Ia berkata Biarkan aku menghindari serangan lawan Secara tidak sadar Tidak perlu melihat atau mendengarkan Itu murni dari tubuh Yang jauh lebih cepat dari biasanya Namun Itu bukan keterampilan yang sepenuhnya sempurna Aku sedang tidur dalam meditasi Aku bisa keluar dan masuk ke lubuk hatinya Luhu membiarkan aluri pertempuran mendominasi seluruh tubuhnya Dan hatinya tertutup Selama aku bisa menyadarkannya Aku bisa menyingkirkan keributan ini Dan saat ini Tata kata sedang berada di dalam jiwa Raja Gila Dimana dimensi itu memperlihatkan kampung Raja Gila Terlihat disitu beberapa bocil sedang bermain-main Tata kata pun disitu jadi tahu Kalau ini adalah suku luo Tata kata lalu berkata Ini adalah fragment dari ingatan masa lalunya Ini adalah mimpinya Dan kini terlihat luhur maja berjalan dengan si Gure sambil ngobrol Disitu si Gure berkata Mengapa kamu terlihat sedih? Apakah kau dimarahi oleh kakak perempuanmu lagi? Luhu pun menjawab Ya Aku memang tidak cukup baik Si Gure pun berkata lagi Jangan khawatir Kita naik gunung bersama untuk mengumpulkan besi terbaik Dia pasti akan sangat senang melihatnya Tata kata yang berjalan di belakang mereka pun kini masih terdiam Dan kini di dunia nyata Raja Gila masih dengan sengitnya Menyerang Tata kata Dan Tata kata masih dengan santainya menghindari semua serangan itu Melihat Tata kata Raja Gila pun saat kesal Hei dewa Ayo bangun Hei bangunlah Apa kau mendengarku? Dan di dalam mimpi Tata kata pun mendengar pembicaraan si Gure dan Luhu Dimana mereka berkata Iya Petarung kelas 3 yang sering makan makanan overload kalah kemarin Tak diduga Aku menangis di tempat Tata kata lalu berkata Hati Luhu yang tertutup Tetap berada di mimpi masa kecil ini Ini adalah waktu ketika dia merasa paling nyaman Dan kini terlihat Luhu sedang asik memahat batu dengan si Gure Dan tampaknya ia menemukan sebongkah batu yang bagus Hal itu membuat Luhu dan si Gure pun sangat senang Tapi tiba-tiba saja Si Gure pun memberitahu Luhu Kalau ada seseorang yang sudah lama berdiri di sana untuk menemui Luhu Dan ternyata itu adalah Tata kata yang langsung berkata Hei apakah kau Luhu? Itu adalah namamu sebelum kamu menjadi raja kan? Raja Gila pun menjawab Yang mulia Buddha dari surga Apa yang kamu lakukan? Tata kata pun lanjut berkata Aku bermimpi sama sepertimu Sebenarnya tubuhku saat ini sedang bertarung mati-matian bersamamu Kita memang bertengkar Tapi kamu meninggalkan kesan yang mendalam padaku Tetapi ketika saat ini kita bertemu Aku merasa bahwa kamu bukan orang yang bertarung denganku Jadi aku mencoba mengunjungimu disini untuk berbicara denganmu Aku disini akan menyarankanmu Hentikan perang sengit ini Hanya kamu yang bisa melakukannya Raja Gila pun menjawab Mengapa aku harus melakukan ini? Ini adalah puncak asura Kalian para dewa Apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan? Tata kata pun menyahut Tidak Kamu adalah api Selama aku tidak memberikan bahan bakar Ini hanya tinggal menunggu waktu saja Menghabiskanmu dalam jangka waktu tertentu Dan kamu akan membakar energimu sendiri dan mati Dan kini bukit di dalam dimensi itu pun mulai retak dan hancur Raja Gila pun berkata Konyol Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menyeretku sampai mati Mengapa kamu datang kesini? Itu tandanya Kamu tidak yakin Tata kata pun balas berkata Hei, bahkan jika kamu benar-benar bisa membunuhku Kamu tidak akan bisa kembali Tidak bisakah kamu melihat Bahwa dunia dalam mimpimu runtuh? Raja Gila pun berkata Tidak masalah Selama kamu bisa mati bersama para dewa Tata kata pun balas berkata Sayang sekali Luhu, apakah ini keinginanmu? Kamu masih punya rakyat Dunia tanpa pamrih ini adalah pedang bermata dua Dalam pertempuran ini Apakah aku menang atau kalah? Yang ada hanyalah jalan buntu Aku tidak punya pilihan lain Semua pasukan surgawi di luar telah mundur Jika kamu berhenti sekarang Kamu dapat mundur dengan sepenuh hati Luhu pun menyahut Kamu pasti juga akan membunuhku Tata kata pun balas berkata Tidak, aku akan membiarkanmu pergi Untuk kali ini Sekarang hentikan agar kamu bisa hidup Aku disini untuk menyelamatkanmu Tidak besakah kamu melihatnya? Raja Gila pun berkata Hei, apakah kau ingin aku percaya pada dewa? Persetan Tata kata pun langsung berkata Hei, tunggu Dan kini Luhu pun berbalik Menghadap dunianya yang hancur Raja Gila pun kini terdiam Dan berkata di dalam hati Dia benar Dunia aku runtuh Aku hampir tidak bisa mempertahankan diri Di mode alam tanpa pamrih Hanya monster yang tidak sadar Yang tersisa untuk terus membunuh Apakah ini yang ku inginkan? Atau Aku harus membuat pilihan? Dan kini terlihat tangan Luhu yang menjulur Yang ternyata saat ini dia masih menjulurkan tangannya di depan Tata Kata Dan bukulannya masih tak mampu mengenai Tata Kata Raja Gila pun kini tampak terkejut Karena ia merasakan suatu pada tubuhnya Dan tiba-tiba saja ia pun merasa lemas dan ambruk Tata Kata pun disitu berkata Selamat datang kembali Raja Gila Luhu Ini adalah efek samping Setelah tubuhmu benar-benar di luar kendali Luhu pun kini hanya tergeletak dan tak kuat untuk bangun Tata Kata pun lanjut berkata Apakah kamu percaya apa yang aku katakan? Aku benar-benar senang Ini adalah kesepakatan pertama Antara Dewa dan Asura Raja Gila pun menjawab Aku tidak percaya padamu Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan padaku Tata Kata pun balas berkata Ya alih-alih aku ingin melihat kesadaranmu memudar Tentu saja yang ku inginkan adalah melihat kematianmu yang tragis Luhu pun menjawab Kalau begitu ayo lakukanlah Tata Kata lalu berkata Hei asal kau tahu Begitu banyak Dewa yang mati di tanganmu Dan Kaisar Sitian telah menganggapmu sebagai duri di sisinya Sejauh yang ku ketahui Benar-benar tidak ada yang sekarang bisa kulakukan Hanya inilah Satu-satunya cara Tata Kata pun kini telah mengangkat batu besar Dan ia pun lanjut berkata Luhu Maafkan aku Sin beralih di istana surga Terlihat seorang prajurit berteriak atas kedatangan Tata Kata yang telah kembali ke surga Kabar itu langsung membuat Kaisar Sitian terkejut Termasuk para tetua disitu Mereka pun bertanya-tanya Apakah yang mulia Buddha Tata Kata telah berhasil mengalahkan Asura Tata Kata pun kini memasuki istana Kaisar Sitian pun segera bertanya Yang mulia Buddha Tolong beritahu saya Bagaimana hasil pertempuran anda dengan Luhu Tata Kata pun menjawab Kalau ia telah menang Sitian pun berkata lagi Apakah dia sudah mati? Tata Kata pun menjawab Maaf Aku tak membunuhnya Dia terluka parah Dan melarikan diri Sin lalu beralih saat ini Raja Bandi Asura tampak mengamati situasi langit Dimana reruntuhan jalan emas surga kini melayang Karena akan kembali ke surga Tapi tiba-tiba saja Raja Bandi pun dikejutkan oleh suatu Yang ternyata Ada seorang yang tertimbun di reruntuhan di dekatnya Raja Bandi pun segera mengangkatnya Ia pun terkejut Karena ternyata Itu adalah Raja Gila Raja Bandi pun berkata Eh Raja Baru kita Luhu Hei Siapa yang telah begitu baik padamu Yang telah menyembunyikanmu Di antara tumpukan batu ini Raja Gila pun berkata Aneh Dewa itu Jelas hal itu membuat Raja Fima keheranan dan bertanya Dewa katamu Kenapa Dewa itu melakukan ini? Raja Gila pun menjawab Kalau ia tak tahu Raja Bandi pun mengatakan Kalau ia sangat senang melihat Raja Gila baik-baik saja Dan kini Raja Karakanta dan Raja Fima pun juga merapat Raja Fima mengatakan Kalau ia mendengar bahwa Kaisar Sitian dengan kekuatan utamanya datang ke sini Raja Karakanta pun menyahut Tapi sayangnya sepertinya kita semua telah melewatkannya Raja Fima berkata lagi Apakah Luhu yang mengusirnya? Raja Bandi pun menjawab Hei itu benar Dia benar-benar kuat Tentara Surgawi telah mundur Tapi itu hanya untuk sementara waktu Raja Gila pun berkata di dalam hati Dewa Tata Gata Sin beralih kembali di istana Surgawi yang saat ini Kaisar Sitian lanjut berkata kepada Tata Gata Raja Asura akhirnya tidak bisa bertahan dan mundur dari pertempuran yang sengit Udah Kenapa kamu tidak memburunya? Tata Gata pun menjawab Ah Karena aku juga terluka parah Kaisar Saat itu aku benar-benar tidak bisa bertarung lagi Sitian pun menyahut Hmm Benarkah begitu? Sayang sekali Tata Gata pun berkata lagi Kaisar Sitian Karena kedua belah pihak telah menderita banyak kerugian sekarang Mengapa kita tidak gencatan senjata saja? Sitian pun berkata Berhenti Itu mustahil Surga memiliki prinsip yang kuat Pertempuran ini harus terus diperjuangkan Selama 10 tahun atau bahkan sampai 100 tahun Aku ingin berjuang sampai akhir Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyium alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!